Intro Oke, balik Piasa Di penunjung tahun 2019 Kita akan ngebahas sekalian Yodoskop 2019 Jadi, sepanjang tahun 2019 ini dari Januari sampai Desember Ada berita-berita heboh apa sih Soal industri perfilman Ini akan menjadi rekap informasi berita Sepanjang 2019 ini ada Ada apa-apa aja sih yang akhirnya heboh ya Semacam rewind gitu lah kurang lebih lah, movie rewind gitu Yang pertama adalah Avengers Endgame Ini adalah hasil kombinasi dari 20an lebih film MCU Selama satu dekade lebih Dan ini juga menjadi penutup saganya Infinity Saga Sekaligus akan membuka saga yang baru Device 4-nya MCU Otomatis jadi suatu hal yang besar lah Karena semuanya udah bener-bener gaspol Semuanya muncul di sana Dan Avengers Endgame juga mengalahkan Avatar Sebagai top number one box office panjang masa Sejak 2007-2008 Lalu yang kedua adalah dari Tanah Air Yaitu film Dua Garis Biru dan Kucumbu Tubuh Indahku Dua film ini sempat dicekal dan ramai sekali Terutama Kucumbu Tubuh Indahku Karena dianggap mempromosikan homoseksual atau gay couple Kalau Dua Garis Biru dianggap mempromosikan seks bebas Padahal kenyataannya Kalau kita lihat Kucumbu Tubuh Indahku ini Hanya mempresentasikan atau memvisualisasikan culture dari Indonesia Yang memang ternyata memang sedikit ada unsur homoseksualnya gitu Kalau kalian pengen bilang begitu Tapi itu gak bisa salah dibilang mempromosikan Karena memang itu culture sudah ada sejak dulu Sedangkan Dua Garis Biru dianggap free sex Padahal itu malah gue bilang sex education Jadi setelah filmnya rilis Film ini banyak sekali dipuji-puji oleh penonton gitu Bahkan menang FFI termasuk Kucumbu Tubuh Indahku Selain menang banyak FFI juga Menjadi perwakil Indonesia untuk masuk ke dalam Oscar nomini Di Foreign International Film gitu loh Yang ketiga adalah film Joker Joaquin Phoenix dan Todd Phillips Sebenernya Joker ini menjadi heboh Karena representasi film ini dibuat berbeda sekali Dengan vilain Joker pada umumnya gitu Dia kayak memberikan sebuah origin untuk karakter vilainya Batman Padahal yang kita tahu di komik Joker ini gak punya origin yang bener-bener saklek Ini yang jadi benchmark semua para komiku selanjutnya gitu Tapi disini Todd Phillips ngebuat origin Yang sebenernya juga gak fresh-fresh banget Karena terinspirasi dari The King of Comedy Sama taksi drivernya Martin Sources sih Tapi bagaimana mereka menggambarkan mental illness tuh Sedampak ini dan bagaimana kapitalisme, anarki Dan macem-macem disinggung disini Bener-bener apa ya Menggoncangkan dunia sekali sih menurut gue Oke lah mungkin kalau di US Masalah kapitalisme yang bener-bener rame gitu Karena sensitif banget mereka disitu Tapi di Indonesia mental illness tuh jadi bener-bener Naik lagi isunya Dan ramai dibicarakan Bahkan orang ada yang merasa keren Kalau mereka punya mental illness Which is kayak aneh banget Tapi setidaknya film Joker ini bener-bener heboh banget Sampai dua bulanan Terutama tentang mental illness Bahkan sampai dibahas di mana-mana Ya at least Satu film ini bisa memberikan Awareness lah ke mental illness Lalu selanjutnya Tom Holland atau Spider-Man Cabut dari MCU Jadi sempat ada berita bocor Kalau dealnya Disney dengan Sony tuh Sempat putus Itu yang membuat Akhirnya Tom Holland cabut dari MCU Atau Spider-Man tidak boleh masuk lagi ke MCU Itu rame banget Ada orang yang nyalahin Sony Ada orang yang nyalahin Disney Yang terlalu kapitalis Tapi overall akhirnya Mereka menemukan titik tengahnya Akhirnya negosiasi terjadi kembali Spider-Man boleh balik lagi MCU Dua film lagi Satu film untuk Spider-Man 3 Dan satu film untuk tie-innya Tapi di sisi lain Sony berhak untuk menggunakan Karakter Tom Holland Spider-Man Di filmnya dia Yaitu Venom Universe Lalu yang kelima adalah Livi Cheng Nah Livi Cheng ini rame banget Waktu itu Bahkan kita bikin video juga rame banget Mungkin one of the most views Dari video kita itu Dari Livi Cheng ini Jadi Livi Cheng ini adalah Orang Indonesia Yang berkarir sebagai sutradara Di Hollywood Di LA tepatnya Dan mengaku Film-filmnya itu Masuk ke dalam nominasi Oscar Which is kayak contender doang ya Seleksi nominasi Oscar Bukan nominasi Oscar Itu rame banget Di best abis-abisan Karena ada beberapa media Yang ngulik abis-abisan Dan mengulik dari sisi keluarganya Karena dianggap Tidak etis marketingnya Jadi sempet rame tuh Perbincangannya Gue gak mau bahas lagi Gue lebih mendukung yang mana Tapi kalian lihat sendiri deh Sekarang sih udah Agak turun ya Tapi dulu sempet rame banget Pada saat itu Lalu yang ke enam adalah Disney akhirnya membeli Fox Setelah beberapa lama Rumor Disney mau beli Fox Terus aduh harga Sama Comcast Comcast juga mau beli Fox Akhirnya kesepakatan harga tersebut Jatuh kepada Disney Akhirnya Disney membeli Fox Which is Karakter Mutant dan Fantastic Four Bisa kembali ke MCU Jadi ini bener-bener Happening banget Karena Disney punya Aset-aset film Yang bagus-bagus Gak cuma karakter Marvel aja Tapi juga beberapa film lain Untuk dimonetize lagi gitu Jadi banyak aset-aset Fox Yang bisa dimonetize ulang lagi deh Oleh Disney Apalagi sekarang Disney punya Disney Plus gitu Streaming service-nya sendiri Yang ingin menyaingi Netflix gitu Itu juga bisa jadi Lahan untuk Menguangkan banyak hal gitu Tapi yang pasti menjadi excitement Adalah kembalinya Fantasy Four dan Mutant di MCU Karena di SDCC 2019 kemarin Juga Kevin Feige sempat Ngetis gitu Kalau Mutant akan muncul Di phase kelima Dan Fantasy Four juga Lalu yang ketujuh adalah BCU Bumi Langit Cinematic Universe Dan Gundala Ini adalah Semacam MCU-nya Indonesia Dimulai dengan Gundala Gundala kemarin sempat rame banget SF pembuka dari Jagat Cinematic Bumi Langit Gundala sendiri juga bisa dibilang Gak main-main ya Penggarapannya ya Walaupun secara storyline Agak berantakan Agak messed up banget Tapi penggarapan secara Cinematografi Dan lain-lainnya tuh Bener-bener dibuat Dengan samat-samat serius Selain itu BCU juga mengumumkan Beberapa slate Untuk kedepannya Kayak MCU gitu ceritanya Dan nanti di tahun 2020 Kita akan bisa lihat Virgo and the Sparkling Dan Seri Asih Yang akan diperankan WP Vita Pierce Lalu yang ke delapan Adalah Martin Sorcesi Cinema Jadi Martin Sorcesi ini Sempet nyinggung Film-film superhero Atau Marvel itu Dibilang bukan film cinema Gitu dalam tanda kutip Jadi Intinya sih gini Martin Sorcesi tuh Rasah kok Film-film bioskop tuh Banyakan film-film Superhero Film-film blockbuster Dia kesel Kayak film-film se-level The Irishman yang dia buat itu Gak bisa masuk ke bioskop Karena ya sekali lagi Bioskop kan mau nyari keuntungan ya Akhirnya Mereka memasukkan Film-film yang lebih laku Dibandingkan The Irishman Yang sebenernya bagus Kita semua juga sepakat bagus Cuma bukan film semua orang gitu Kekesan Martin Sorcesi itu Ditumpah ruahkan Dengan dia bilang Film-film seperti itu tuh Bukan film cinema Itu cuma film taman hiburan Dan itu ramai banget Banyak yang pro Banyak yang kontra Karena yang kontra pun Juga dilematis gitu Mereka juga sepakat dan sedih Sebenernya Kalau memang film-film Martin Sorcesi itu Berkontribusi banyak Kedalam industri film gitu Jadi seorang legendaris Sutradara veteran ini Kalau ngomong itu bukan cinema Ya bener-bener Dilukat banget gitu Bener-bener ya Diperhitungkan banget Kata-katanya aja Tapi di satu sisi Kita juga sadar Kalau film-film superhero Juga gak bisa dibilang Bukan film gitu Bukan film cinema juga Karena film superhero Juga punya pasarnya sendiri Karena era juga udah berubah Lalu yang terakhir adalah Midsommar dan Parasite Nah dua film ini Sebenernya heboh banget Sebagai underdog movie kali ya Kalau Midsommar heboh Karena Indonesia Sempat di cut Sampai 11 menit Kalau gak salah Atau berapa menit Itu pokoknya lama banget Abis itu juga kan Banyak early review Dan review di luar sana Yang bilang Film ini bagus banget Beda banget Filmnya Ari Aster yang berbeda Karena kita udah dikasih tunjuk Dulu dia bikin Hereditary Emang bagus gitu Dan Midsommar muncul Yang katanya Sebuah film yang beda Dari trailer kita juga Lihat horornya tuh Siang-siang Jadi kita penasaran banget nih Sehoror apa Dan sebagus apa sih Terus di Indonesia Sampai di cut Banyak banget Makanya itu sempet heboh Abis-abisan gitu Di satu sisi Parasite Sebagai film underdog Film dari Korea Selatan Dari Bung Junho Ternyata bener-bener Heboh banget Karena sukses Mendapatkan jutaan penonton Dimana-mana gitu Awardnya juga ada dimana-mana Dan puncaknya adalah Dia menang Palme di Or Or bergensi Dan paling tinggi Yang ada di Kans Film Festival Salah satu festival Film bergensi juga gitu Bahkan Parasite di Indonesia Juga sampai Long lasting banget Kalau gak salah Sebulan lebih pun Juga masih ada Dan awalnya tuh Gue nonton di awal-awal Bioskopnya juga masih Cuma dua atau tiga studio Akhirnya Udah seminggu dua minggu kemudian Mereka nambah layar Dan banyak banget Oke paling gitu aja sih Movie Rewind 2019 Atau nge-recap Kali Udioskop 2019 Apa yang heboh sih Soal industri perfilman Di tahun 2019 ini Kalau menurut kalian Ada yang heboh Dan gue juga miss Kalian bisa komen di bawah Apa yang kita lewatkan Thank you udah nonton Sebelumnya komen yang subscribe R kata play it Don't stop just rewatch Cut